Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jadi kebetulan Video ini lagi di take malam hari ya Jadi salam sejahtera Untuk kita semua Kembali lagi di video Pengajaran UPSCAP Nah kali ini teman-teman berada di video Materi pembelajaran Keluarga Nah sebelum kita mulai Sebelum kita masuk ke materi Perkenalkan dulu Mungkin untuk teman-teman yang udah bergabung Di UPSCAP udah cukup lama Udah gak asing lagi sama saya Saya Rani Suri Utami Teman-teman bisa panggil saya Rani Nah jadi saya adalah tutor Keperawatan keluarga Dan kali ini kita akan membahas Materi keperawatan keluarga Dengan soal-soal Tentunya sekaligus ada pembahasan Nah saya akan bahas kira-kira Untuk video kali ini Lima butir soal Nah jadi teman-teman nanti bisa langsung Melihat pembahasannya Dan juga ada sedikit tambahan Yang akan saya sampaikan nanti di pembahasan Nah mungkin untuk pembukaan Segitu Kita langsung ke Pembahasan soalnya Oke Nah seorang perawat Saat ini sedang melakukan Pendalaman pada kasus penganiayaan Yang terjadi pada suatu keluarga Terdapat seorang ayah Yang menganiaya Anaknya sendiri secara fisik Sehingga perawat merujuk Korban penganiayaan Ke lembaga perlindungan anak Nah ini masuk ke tingkat pencegahan Tindakan pencegahan Yang dilakukan oleh perawat Nah kita flashback dulu Untuk materi tindakan pencegahan ini Ada tiga ya teman-teman Ada primer Sekunder Sama tersi Primer itu adalah Tindakan pencegahan Yang sifatnya adalah Preventive Lebih ke penyembuhan Atau mungkin hal-hal Awal-awal Kemudian sekunder Sekunder ini lebih Kepada diagnosis dini Dan juga terapi Lebih advance lagi Daripada primer Jadi bukan Tindakan yang pencegahan aja Tapi sudah lebih kepada Tindakan diagnosis dini Sudah ditegakkan Diagnosa Diagnosis dini Dan juga Terus ke terapi Kemudian yang ketiga Tersier Tersier ini lebih ke Counseling Rehabilitasi Dan jawabannya Yang ada primer Rehabilitasi Yang primordial Kunda Nah Kalau berdasarkan Yang Ani jelaskan tadi Untuk Ada tiga primer Tersier Pada itu Rehabilitasi serial itu Yalah Komanis Jadi teman-teman Jangan taruh ya Hanya ada tiga Percatunggahan Jadi kalau Dilihat dari soal Dia yang menganiaya Anaknya sendiri Secara fisik Sengingga Korban Penganiayaan Kelemu Menuhan anak Berarti Berarti Sudah bukan primer Lagi ya Sudah Masuk ke Sengingga Sengingga Dan terapi Oke Berarti jawabannya adalah Terus Bahasa Dan pencegahan yang Spesifik Atau tingkat Perlindungan Yang dirancang Untuk menjaga Individu bebas Dan penyakit Autocadera Jadi lebih ke Hal yang belum Terjadi Preventif Kalau sekunder Itu terdiri Atas Di Diagnosis Tapi Jadi Misalnya Mengidentifikasi Perlaku yang Beresikoting Di pada Individu Dan keluarga Jadi betul-betul Kayak Merujuk keluarga Ke terapi Tertentu Misalnya Kalau pada Pasien dengan Gangguan emosional Merujuk keluarga Atau Anggota keluarga Ke kelas Management marah Atau Terapi Bicara Ya Hal-hal yang sudah Merujuk ke Terapi Atau Tindakan Atau Diagnosis Nah Kemudian yang tersiar Itu mencakup Kepada tahap Pemulihan Nah Pemulihan Rehabilitasi Nah Itu Sudah Lebih Untuk Meminimalkan Disabilitas Dan Memaksimalkan Tingkat fungsi Dininya Oke Nah Jadi Kalau seandainya Ada tingkat Pencegahan lain Itu cuma Untuk Pemanis Jadi tingkat Pencegahan itu Hanya 3 Primer Sekunder Dan tersiar Oke Teman-teman Paham ya Sampai disini Oke Untuk Soal selanjutnya Seorang perawat Melakukan Kunjungan rumah Hasil pengkajian Perempuan berusia 70 tahun Didiagnosis stroke Sejak 1 bulan yang lalu Perawat melakukan ambulansi Pada klien yang tidak mampu Mobilisasi mandiri Dengan tujuan untuk Mencegah terjadinya luka Dekubitus Dan mengajarkan keluarga klien Untuk melakukan Rompasi Nah kita Sekarang ke Soal Etik Keperawatannya Nah apa prinsip Etik yang diterapkan oleh Perawat pada Kasus tersebut Yang pertama adalah Justice Justice yaitu Keadilan Non-malleficience Tidak merugikan Fidelity Kemudian Beneficience Itu Berbuat baik Kemudian Yang E Confidentiality Nah disini dilihat bahwa Perawat melakukan Ambulansi pada klien Yang tidak mampu Mobilisasi mandiri Dengan tujuan untuk Mencegah terjadinya Keadikubitus Dan mengajarkan Keluarga klien Untuk melakukan Rompasi Nah berdasarkan Penjelasan Rani tadi Misalnya D Beneficience Beneficience Atau berbuat baik Nah Klien ini Didiagnosis stroke Semenjak 1 bulan yang lalu Perawat membantu Mengubah posisi Klien Melakukan Mobilisasi Mandiri Biar tidak terjadi Luka dekubitus Dan juga diajarkan Bagi keluarga Melakukan Rompasi Prinsip ini Adalah Prinsip Yang menutup Perawat untuk Melakukan hal yang baik Dengan begitu Dapat mencegah Terjadinya Perburukan penyakit Pasien Kesalahan Atau kejahatan Nah pada kasus Klien Itu membantu Mobilisasi Mengajarkan keluarga Melakukan Romp Dan mengubah Posisi setiap 2 jam Nah kita lihat Option yang lain Yang pertama adalah Justice Nah justice itu adalah Keadilan ya Jadi nilai ini Direfleksikan dalam Praktek Ketika Perawat itu Bekerja Untuk terapi yang benar Sesuai Standar hukum Standar praktek Dan keyakinan yang benar Untuk memperoleh Kualitas klien Kesehatan Kemudian yang Maleficence Atau Tidak merugikan Berarti Prinsip ini adalah Kita tidak Apa ya Kita memastikan bahwa Kita menangani Pasien itu Tidak menimbulkan Bahaya atau Cedera fisik Dan psikologis Pada klien Tidak tepat Karena itu Tidak ada data yang mendukung Kemudian Opsi fidelity Menepati janji Nah Menepati janji Ini juga tidak tepat Karena juga tidak ada Data yang mendukung Karena tidak digambarkan Bagaimana Tanggung jawab Perawat untuk Menepati janji Dan menghargai Komitmennya kepada orang lain Kemudian opsi Confidentiality Atau kerahasiaan Prinsip ini Menekankan bahwa Informasi tentang klien Harus dijaga Kerahasiaannya Ini juga tidak tepat Karena tidak ada Data yang mendukung Oke Nah kita lanjut Ke soal yang selanjutnya Nah soal selanjutnya Perawat melakukan Hasil pengkajian Seorang laki-laki Berusia 60 tahun Post stroke Saat dikunjungi perawat Keluarga mengatakan Pasien hanya bisa Terbaring di tempat tidur Dan sudah lama Tidak keramas Rambut dan badan Klien bau Keluarga mengatakan Hanya menyeka Pasien dengan handuk basah Ini sudah jelas ya Teman-teman Berarti masalahnya Juga hygiene Oke Apakah tindakan yang tepat Diberikan kepada keluarga Yang pertama adalah Ajarkan keluarga Teknik ambulansi Kemudian ajarkan keluarga Cara memandikan Klien Kemudian ajarkan keluarga Massage punggung Yang dia ajarkan keluarga Untuk melakukan Rom pada klien Yang selanjutnya Ajarkan keluarga Untuk melakukan Kontrol rutin Nah berdasarkan Kasus Teman-teman bisa lihat Berarti yang bermasalah itu Adalah hygiene Pasien Sudah lama Tidak keramas Rambut dan badan Juga bau Dan klien hanya Menyeka pasien Dengan handuk basah Yang tepat adalah B Ajarkan keluarga Cara Memandikan pasien Memandikan klien Nah kita bisa lihat Data fokusnya Pasien Post stroke Bisa terbaring Di tempat tidur aja Sudah lama Tidak keramas Rambut dan badan Klien bau Keluarga mengatakan Hanya Menyek Pasien dengan Handuk basah Oke Untuk masalah Kesehatan keluarganya Kita Lihat di Ketidakmampuan keluarga Merah anggota keluarga Yang sakit Nah Keluarga dapat Mengambil tindakan Yang Tepat dan benar Tapi keluarga Ada keterbatasan Nah Jadi Ketidakmampuan Anggota keluarga Untuk merawat Yang sakit Dikarenakan Dia tidak tahu Cara merawat Atau melakukan Perawatan pada Penyakitnya Sehingga Anggota keluarga Yang mengalami Gakuan kesehatan Perlu memperoleh Tindakan lanjutan Atau perawatan Dapat dilakukan Di institusi Pelayanan kesehatan Nah Tindakan Ini Kita lakukan Untuk Lebih menimpan Penyamanan ya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pada pasien Nah Untuk Tujuan opsi Yang lain Pertama Ajarkan keluarga Teknik ambulansi Itu kurang tepat Karena Tidak ada data Yang mendukung Mengenai masalah itu Karena hal yang Lebih ditonjolkan Di soal itu adalah Hygiene Dari pasien Kemudian selanjutnya Opsi mengajarkan Keluarga Masaj punggung Itu juga Kurang tepat Karena Ada sih Data yang Menyampaikan Kandidat Memang Disampaikan Bahwa Klien Mengalami Keterbatasan Tapi Ini bukan Prioritas Utama Karena Yang betul-betul Ditonjolkan Dalam soal Adalah Tentang Hajin Kemudian Opsi Ajarkan Keluarga Untuk Melakukan ROM Pada Klien Itu juga Kurang tepat Karena Kurang ada Data yang Dukung Kemudian Yang selanjutnya Adalah Opsi Mengajurkan Keluarga Untuk Melakukan Kontrol Rutin Itu juga Tidak Tepat Kita lanjut Ke soal Yang Selanjutnya Ini soal Terakhir Seorang Perawat Melakukan Kunjungan Rumah Pengkajian Kita Lihat Seorang Perempuan Berusia 30 Tahun Sudah Mempunyai 6 Orang Anak Dengan Jarak Yang Berdekatan Lain Mengatakan Menstruasi Masih Teratur Dan Masih Ingin Memiliki Anak Lain Memiliki Reeklamsi Setiap Kehamilan Kita Lihat Apakah Tindakan Yang Tepat Pada Keluarga Tersebut Yang Pertama Opsion Yang A Memberikan Pendidikan Kesehatan Cara Merawat Anak Berdasarkan Tentang Usia Yang B Menyarankan Klien Untuk Tubektomi Kemudian Yang C Memberikan Pendidikan Kesehatan Terkait Preeklamsi Kemudian Yang D Memberikan Pendidikan Kesehatan Tentang Keluarga Berencana Dan Yang E Menyarankan Klien Untuk Pastek Tomi Kita Lihat Dari Kasus Klien Mempunyai 6 Orang Anak Berusia 30 Tahun Berdekatan Lagi Jarak Klien Mengatakan Menstruasi Masih Teratur Dan Masih Ingin Memiliki Anak Hal Yang Harus Dilakukan Kita Sebagai Seorang Perawat Hal Yang Harus Kita Lakukan Adalah Memberikan Pendidikan Kesehatan Tentang Keluarga Berencana Itu Yang Tepat Karena Klien Memiliki 6 Anak Dengan Jarak Yang Perdekatan Terus Memiliki Reward Pre-eklamsi Intervensi Yang Tepat Adalah Memberikan Pencast Terkait Tentang Keluarga Berencana Nah Jadi Keluarga Berencana Itu Adalah Keluarga Yang Direncanakan Dan Tujuannya Untuk Membantu Individu Atau Pasangan Membantu Mengatur Interval Kehamilan Menghindari Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Yang Menentukan Jumlah Anak Dan Keluarga Nah Klien Itu Dianjurkan Untuk Keluarga Kehamilan Kehamilannya Terlalu Dekat Dan Terlalu Sering Hamil Dan Mengherkan Sehingga Itu Beresiko Untuk Kesehatan Yang Lain Yang Berdasarkan Renkusi Itu Tidak Tepat Karena Ada Yang Mendukung Kemudian Yang Menyarankan Keluarga Kami Kalian Masih Ingin Memiliki Anak Dan Tidak Ada Indikasi Keluarga Untuk Kami Kemudian Beri Pendidikan Kereka Klien Tidak Mengalami Kereka Kemudian Menyarankan Kalian Juga Tidak Tidak Nah Soal Baik Baik Itu Untuk Soal Yang Sudah Dijelaskan Semua Ada Sekitar Beberapa Butir Soal Nah Teman-teman Terkait Soal Keperuatan Keluarga Mungkin Teman-teman Sedikit Sedikit Bingung Karena Keperuatan Keluarga Ini Memang Saya Apui Soalnya Panjang Dan Penjelasannya Panjang Ini Juga Betul-betul Harus Holistik Menyeluruh Sehingga Satu Soal Dengan Pembahasan Itu Betul-betul Berkesinambungan Jadi Untuk Bisa Tahu Saya Kisahkan Tentu Dulu Maka Dari masa Keperuatan Keluarga Juga Harus Teman-teman Paham Nah Untuk Soal Jelas Ini Rata-rata Soal Yang Terkenal Soal Soal Yang Sering Kita Bahas Soal Soal Yang Ultimate Sering Keluar Di Keperuatan Keluarga Teman-teman Punya Gambaran Jadi Untuk Membaca Soal Yang Kira-kira Apa Soal Yang Harus Saya Betul-betul Harus Saya Kuasai Soal Soal Apa Yang Harus Benar-benar Saya Tahu Sehingga Teman-teman Jadi Lebih mudah Ada Gambaran Di Keperuatan Keluarga Yang Katanya Soal Susah Itu Dan Harapannya Harapan Saya Teman-teman Bisa Lebih Menganggap Keperuatan Keluarga Bukan Sebuah Materi Yang Sulit Bukan Materi Yang Apa Menyusahkan Karena Panjang Panjang Materinya Panjang Penjelasan Dan Juga Soalnya Jadi Teman-teman Diharapkan Bisa Lebih Tahu Tentang Keperuatan Keluarga Diagnosanya Fungsi Keluarga Tahap Perkembangan Keluarga Dan Hal-hal Tentang Seperti Rencana Tindakan Dan Hal-hal Yang Lain Yang Diasa Perlu Untuk Keperuatan Keluarga Nah Teman-teman Sekalian Juga Mudah-mudahan Untuk Selalu Tetap Semangat Karena Keperuatan Keluarga Ini Juga Salah Satu Materi Yang Mendukung Teman-teman Untuk Kompeten Jadi Apa ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Mudah-mudahan Bisa Untuk Mencapai Kompetennya Terus Berusaha Karena Tidak ada Usaha Yang mungkin Nanti Hasil Dan Kompetennya Sangat penting Buat teman-teman Sebagai seorang Tendaga Kesehatan Perawat Kompeten Itu sangat Penting Untuk Mencapai Keinginan Teman-teman Selanjutnya Apakah Itu akan Melanjutkan Hal-hal yang lain Atau nanti Bekerja di rumah sakit Jadi Sangat penting Jadi jangan Pata semangat Semangat terus Jangan Menyerah Jadi Sampai ketemu Di pertemuan Sebetulnya Semoga kompeten Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Have a nice day Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.